Intro Halo teman-teman, ketemu lagi di PEM channel Mas Yirin Ariefan Kali ini kita akan review sebuah notebook gaming 14 inch Dari Dell, tipe Dell Inspiron 14 7000 series Nah, yang akan kita review kali ini adalah Dell Inspiron 14 Yang sudah menggunakan GTX 800 series Tepatnya GTX 850 M Agak spesial, disini adalah GTX 850 M pada Dell Inspiron 14 ini Sudah menggunakan VRAM 4GB Sayangnya, dia masih menggunakan versi GDDR3 untuk VRAM-nya Oke, apa saja yang ditawarkan dari Dell Inspiron 14 7000 series ini Kita lihat review kali ini Ya, seperti biasanya, sebelum kita bahas lebih dalam tentang performance-nya Kita akan bahas dulu dari sisi desain, konditivity Dan juga dari sisi fitur-fitur yang ada pada Dell Inspiron 14 7000 series ini Seperti PEM SOX bisa lihat, disini Dell menggunakan Vuotone pada Dell Inspiron 14 ini Yaitu hitam dan merah Untuk hitamnya sendiri Disini hampir keseluruhan bodi dari Dell Inspiron 14 ini Disini didominasi oleh hitam, ya, hitam dogmat ya Disini bisa terlihat agak kasar, tapi memang sangat bagus untuk kesan gaming-nya Tapi sayangnya bagi anda yang tangannya seringkali berminyak, ini tidak bagus karena Sering, sangat mudah sekali meninggalkan fingerprint Di seluruh area Dell Inspiron 14 ini Oke, kalau bisa lihat untuk bagian cover LCD-nya Disini polos hitam, hanya ada sebuah logo Dell berwarna merah di tengah Lalu kita ke bagian panel LCD bagian dalam Panel LCD bagian dalam juga tidak ada X9 spesial Hanya ada logo Dell, ada logon Dell dan buah kamera Lalu disebelahnya ada mic Mic-nya stereo ya Untuk workstation-nya, kamu bisa lihat disini yang paling mencolok adalah Pada bagian lubang speaker di atas keyboard dan juga pada touchpad-nya Disini lubang speaker paling keyboard dan juga terlihat di beli inkai warna-warna dan kombinasi kamera Oke, tidak ada tombol extra disini Hanya ada tombol power yang terbiasa dari keyboard Lainnya anda bisa menggunakan kombinasi tombol Fn Oh iya, untuk tombol Fn-nya sendiri disini anda bisa mempilih Dan anda ingin menggunakan langsung tombol Fn atau kombinasi Fn plus tombol F1-nya hingga F12 Oke, di bagian workstation Jika tidak terasa ingin banyak, kalau tidak ada F12 di sini Kita akan beralih ke connectivity Untuk connectivity Untuk connectivity-nya Kamu bisa lihat disini di sebelah kanan Di sebelah kanan dari AN940-17000 Itu terdapat kencing phone lock Fn-nya 45 Dan di sebelah 90.5 Lalu di sebelah kiri-nya Yang disini kita bisa melihat charging lock khas Dell Yang disini menggunakan Kepala charger atau pin yang sama dengan alien well Yang di kanan-kanannya terdapat jarum Lalu disini ada exhaust Kamu bisa lihat, exhaust termasuknya Lihat jelas Kancingnya Lalu di sebelah lubang exhaust ada HDMI port Lalu dua buah USB 3.0 port lagi Plus tombol audio jack Itu untuk connective di tas di bagian kiri selanjutnya di bagian depannya kamu bisa melihat sebuah laptop reader semuanya disini ada support SD family lalu disini depannya terdapat sebuah indikator LED berlogo baterai disini mungkin bisa menampilkan informasi bahwa sedang di charging atau anda sedang tidak menggunakan adaptor oke, kalau sedang tidak menggunakan adaptor lampunya akan padang oke, kita ke bagian bawah untuk di bagian bawah Dell X17 ini, oh iya disini baterainya masih detachable kalau bisa melupas baterainya oke, disini kamu bisa lihat bahwa ada beberapa lubang in-house atau lubang masuk angin total disini terdapat 4 lubang dan 1 lubang lagi untuk woofer kalau ini informasi kalau notebook ini memang mempunyai sales point di sisi audionya juga oke, itu untuk desainnya kita akan bahas fiturnya sebentar aja ya, sebelum kita bahas fitur yang ada pada Dell di Spiro 14 ini kita akan benar-benar informasi dulu spesifikasi yang dibawa oleh perusahaan tim Spiro 14 ini yang pertama adalah dia sudah mempunyai CPU 4 i7 470HQ HQ ya, jadi bukan MQ yang bisa kamu ambil untuk RAM-nya disini dia menggunakan 8GB DDR3L DDR3L, dan habisnya dia mempunyai 1TB nanti juga PEMS akan informasikan lewat screenshot berapa jumlah slot RAM yang ada pada Android 14 ini juga ada nggak kemungkinan dia bisa di upgrade sisi storage-nya atau dia menggunakan MSK atau tidak nanti PEMS akan infokan dalam sisi review-nya lalu untuk LCD sayangnya dia masih menggunakan HD version belum full HD+, apalagi full HD tapi untuk tampilannya lumayan trans-bright ya oke, selebihnya disini ini tidak terdapat komponen-komponen yang bisa kita bahas secara spesial nah, untuk fitur untuk fitur sendiri untuk fitur sendiri untuk fitur sendiri Inspiron 14 disudah dibuat kali virus 8.1 juga antivirus dari selama satu tahun dari MQV namun disini yang spesial lah kamu bisa menggunakan sebuah aplikasi berbasis web yang disebut sebagai My Dell secara otomatis My Dell ini akan mendeteksi service tag-nya dari produk ini lalu waranti atau masa garansinya sampai kapan lalu selain informasi-informasi tentang Dell-nya itu sendiri disini juga kamu bisa melakukan sebagai pengecekan seperti kamu bisa ngecek apakah sistem ada terdapat error atau tidak lalu kamu bisa melakukan backup backup and restore kamu bisa langsung melakukan driver update juga menghubungi technical support Dell oke, itu semua digabung dalam satu window yang mereka namakan My Dell oke, nah ada satu fitur lagi yang masuk dalam fitur power management pada Dell SPR 14 ini mereka menamakannya atau memasukkannya dalam baterai meter ada baterai, windless baterai meter ini kita bisa memilih beberapa fitur seperti kita bisa memantau kesehatan baterai jadi jika memang sudah rusak kamu bisa langsung memesan secara online baterai yang cocok untuk notebook ini sepertinya yang SPR 14 lalu disini ada fitur desktop mode dimana sistem akan langsung mendaipas arus dari adaptor langsung ke VRN notebook jadi tidak mengatas battery lagi lalu kamu juga bisa mengaktifkan Dell Extended Battery Light Extended Battery Light mode ini ini lebih seperti power saver dimana sistem akan guna-guna dibuat bekerja seminimum mungkin jadi baterai bisa bertahan lebih panjang sayangnya PEMS beberapa kali menurutkan bug pada fitur ini dimana ketika kita keluar dari fitur Dell Extended Battery Light ini sistem tidak kembali bisa bekerja dengan penuh dalam artinya begini ketika kita bermain game atau menguji software beng sepatutnya dari spiro jadi terlihat disitu GPU clock tidak bekerja maksimal jadi hanya bekerja atau spalm nya jadi peri game itu terlihat seperti kekurangan daya karena seperti kita tahu GTX 850M bisa bekerja maksimal dengan power adapter langsung dari arus PLN ya sekarang kita akan bahas dari sisi performance nya seperti PEMS kelas tadi di awal kalau F2014 ini membekalkan GTX 850M 4GB tapi masih VRAM versi GDDR3 dan itu membuatnya sedikit lebih sedikit kalah sedikit daripada GTX 850M yang ada pada Pegasus yang sudah membekalkan GDDR5 jika dipresentasikan untuk dalam mode benchmark terima sendiri kira-kira perbedaannya 5 hingga 10% di bawah GTX 850M terima kasih perbedaan 2 3 ya kita akan bahas sedikit tentang performa pendingin pada PEMS 14 ini di sini untuk area GPU nya memang sangat-sangat baik tapi sayangnya tidak begitu dengan bagian CPU nya atau misalnya pada speed shoot untuk GPU nya bisa ditahan di atas bergera derajat serasius sedangkan untuk panas dari CPU nya itu tercatat mencapai berapa-apa yang bisa belajar selanjutnya. Sedangkan untuk komponasi baterainya, walaupun sudah diberkali oleh fitur mengenai baterai yang tidak di-advanced, seperti yang telah saya sebutkan, untuk pengujian atas kamera pesan, baterai pada dalam Inspiron 14, jadi misalnya ini hanya bertahan sekitar 60 menit. Ya, kita sampai pada question. Untuk famous, untuk design, dan segera 14 ini sedikit mengambil atau mencantai dari bisa Aliever versi lama. Kamu bisa lihat ada beberapa petikan yang memang mirip Aliever versi lama. Dan juga untuk kombinasi warna merah dan hitamnya, disini cukup menjadikan dia terlihat layaknya sebuah mengaku gaming. Sesungguhnya, walaupun secara fisikal hanya berlayam 14in, dan bagi fans untuk layam 14in mungkin tidak bisa dikatakan 100-an mengaku gaming. Nah, untuk harganya sendiri juga merupakan sesuatu yang sangat bisa menjadikan pertimbangan. Karena dengan harganya Rp 12.500.000, kamu bisa mendapatkan spesifikasi Core i7, plus GTX 850M yang sudah menunjukkan dalam 4GB. Dan untuk fitur lain yang bisa dijadikan selfie adalah bagian audio-nya. Untuk kamu lihat tadi, sudah dibekali sebuah smartphone di bawah, dan dikaitkan di bawah total ada. Nah, setiap saat ini, kita bisa menggunakan Rp 12.000.000. Nah, seperti pada keluarga lainnya, kami juga bisa mengawarkan support dan ideal 247, cukup kamu lalu telefon ke 500-388, dan kamu akan menggunakan teknisi atau support dan dimana pun memilakan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sekian berikutnya, di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe! Bye!